Sejarah India sendiri dimulai dari peradaban di sebuah lembah Indus yang menyebar di bagian barat laut subbenua India dari tahun 3300 sampai tahun 1700 sebelum masai pemirsa. Nama India sendiri diambil dari bahasa Yunani kuno, yakni India, yang kemungkinan berasal dari bahasa Sanskarta, Sindhu, yang merujuk pada sungai Indus di masa lalu. Sedangkan nama asli India sendiri dalam bahasa Sanskarta, adalah Baharata Farsa atau Baharata yang mengacu pada kerajaan legendaris di India kuno seperti Maha Baharata dan Ramayana Pemirsa. Oleh sebab itu, India bersikuku ingin mengganti namanya kembali ke nama asli negara tersebut dengan nama barat. Setelah waktu yang panjang, akhirnya India meraih kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, lebih tepatnya setelah dua tahun Indonesia merdeka. Dan India secara resmi menggunakan nama Republik India sebagai nama negara dalam konstitusi mereka pemirsa, walaupun akhir-akhir ini mereka menyatakan akan mengganti nama negaranya. Dan berikut tujuh fakta unik tentang negara India atau barat saat ini. Kita mulai dari fakta yang pertama, ternyata India mempunyai lebih dari satu bahasa nasional pemirsa. Tidak seperti Indonesia yang hanya mempunyai satu bahasa nasional. Sedangkan India mempunyai 23 bahasa nasional, dan bahasa Hindi adalah bahasa yang paling populer dan sering digunakan di India hingga saat ini. Fakta yang kedua, ternyata kain sari Bunda Teresa masih menjadi simbol yang cukup terkenal hingga saat ini untuk di kalangan kaum misionaris biarawati. Bunda Teresa sendiri, lahir tahun 1910 di Kalkuta. Ia terkenal karena sering membantu dan menolong orang. Ia sendiri adalah biarawati misionaris Katolik Roma. Kita masuk ke fakta yang ketiga. Taukah kamu bahwa 70% rempah-rempah dunia diimpor dari negara India pemirsa? India sendiri adalah pemain utama sebagai produsen rempah seperti saffron, jinten, kunyit, dan bubuk cabai. Di posisi fakta keempat, India mempunyai kalender Hindu yang isinya menjelaskan tentang bahwa mereka mempunyai enam musim. Di antaranya adalah musim simbi, munsul, musim gugur, pramusim dingin, dan musim dingin pemirsa. Fakta kelima. Perlu diketahuin bahwa India adalah salah satu negara dengan tingkat perceraian terendah. Mungkin perbandingannya adalah 1 banding 100. Itu semua mungkin karena sebuah budaya yang cukup kuat bahwa perceraian adalah tindakan yang cukup jelek di lingkup masyarakat atau mungkin karena perjodohan yang masih sering dilakukan di negara India pemirsa. Fakta ke-6 Tau gak sir, bahwa ada beberapa daerah di negara India menggunakan air soda dan Pepsi sebagai pesticida untuk pertanian mereka. Lebih tepatnya berada di daerah Chhat Tisgar sebagai produksi beras terbesar. Alasannya, karena air soda dan Pepsi mengandung gula yang membuat semut berdatangan dan memakan larva hama tersebut pemirsa. Tau, kalau menggunakan air soda dan Pepsi membuat biaya untuk pesticida jadi lebih murah. Oke, kita sudah di posisi akhir atau fakta yang ke-7. Taukah kamu, kalau tempat wisata Tats Mahal memudar secara perlahan warnanya pemirsa? Alasannya karena polusi di India yang begitu parah dan buruk yang membuat dan merubah warna Tats Mahal yang sebelumnya putih menjadi berubah kuning. Baiklah Nifasa Capek, mau istirahat pemirsa. Dadah! Dadah! Dadah!